Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita membaca cara nyawa itu kira-kira begini. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala juga mengacur semua hal tentang kita. Dari mulai sebelum diciptakan, diciptakan di dunia, lalu sampai semua sudah diatur oleh Allah subhanahu. Oleh karena itu karena sudah diatur Allah, kita enggak usah ikut-ikutan ngatur apa yang sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita hanya cukup menjalankan apa-apa yang sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua perbuatan kita, semua tingkah laku kita dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi semuanya dalam rangka menjalankan apa yang sudah diatur Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dalam rangka menjalankan aturan-aturan yang kita diri. Allah sudah mengatur, ya sudah kita jalankan. Jangan sampai Allah mengatur kita, kita bikin aturan sendiri. Itu yang sudah tulis. Perbuatan yang dia lalu mengenai hal ini ada orang yang memahami kalau begitu semuanya sudah diatur oleh Allah kita tinggal menjalankan saja. Menjalankan aturan yang sudah Allah tentu tidak wajib lagi istirahat, tidak wajib lagi berseret, itu satu pemahami. Mungkin ada yang mengatakan yang keliru, mungkin ada yang mengatakan yang keliru. Tetapi yang benar adalah salah satu hal yang diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah mengenai rizki. Rizki kita sudah diatur oleh Allah, rizki kita sudah ditanggung oleh Allah, sehingga kita tidak perlu lagi membuat pengaturan-pengaturan tentang rizki. Maksudnya apa? Maksudnya semua hal yang kita lakukan yang berkaitan dengan mencari rizki, mencari duit, mencari uang, mencari kekayaan dan lain-lain itu bukan dalam rangka kita membuat aturan-aturan kita, keinginan-keinginan kita, tetapi dalam rangka menjalankan perintah Allah subhanahu. Kalau merintahkan kita istiar, laksanakan siap. Kalau memerintahkan kita bekerja, laksanakan pekerjaan. Sekarang semua mari kita lihat apa kata Imam Ibn Abad dalam Waisulul Mawahid. Tadbirul Khalki liumri duniahum alal wajih al-lazhi naqulu naquluhu mazmumu. Jadi, kalau makhluk mengatur ulang sesuatu yang sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah sesuatu yang mazmumu. Terselah. Karena apa? Seharusnya makhluk adalah menjalankan peraturan kolik bukan mengatur ulang apa yang bisa diatur oleh kolik. Lalu, apa bedanya? Ini kalau kita mau bikin garis benang meraih dan untuk membedakan ini diatur Allah subhanahu wa ta'ala ini diatur oleh nafsu kita. Itu dirinya. Kalau dirinya kita memilih sesuatu, mengerjakan sesuatu karena dorongan hawan nafsu, karena pilihan kita itu dirinya sesuatu tersebut secara akbab kita yang ada. Secara pakaikan tentu semuanya Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala yang harus dilakukan oleh seorang hamba tidak ada lain dan tidak ada bukan mengosongkan hati kita dari keinginan untuk mengatur kehidupan. Lalu apa? Lalu kita fokus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tetapi kita sama-sama tahu ibadah itu ada ibadah mahluk ada ibadah goiru mahluk sehingga ketika kita melakukan ibadah-ibadah mahluk seperti sholat kuasa ini mungkin mudah kita tidak perlu mengadakan tajir langsung fokus ikhlas karena memang langsung hubungannya dengan Allah tetapi ketika kita ibadah goiru mahluk ini kan secara lahir kita melakukan pengaturan misalnya kita bermu'amalah dengan orang lain harus baikkan benar sesuai dengan keunturan sari selihatnya kita tadbir tapi hakikatnya kita harus yakin hanya semata-mata menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala hukum Allah atau tidak kalau sesuai dengan hukum Allah insya Allah itu masih dalam kerangkat tadbir sesuai syariat tetapi kalau hanya sesuai hawa nafsu kemudian bertengah dengan syariat itulah yang tidak boleh kalau kita mencoba mengemuat aturan apa yang sudah diatur oleh Allah merupakan perbuatan yang sia-sia belakang. Suma fihi min tarqin ubu diyati pemuduk melawan yang tidak yang jidun wa mazod jati'ah kamir rupu biyati wa munazingatil kodari wa yudha'atin umri ma yahmulun atiru ala tarqihi wa sinadihi wa qatli mawadihi wa asbadihi wala salatin adillah radhiallahu anhu zaru tadbir wal ikhtiar fa innahuma yukadbirani ala nasi aishahum kodasayiti abul hasan asadiri ingkana warabu teminatadbir fa jabbiru ala tutup jiru nah disini abul hasan asadiri menjawabkan kalau mau tidak mau kamu kepengen melakukan hadir mengatur hidupmu maka aturlah hidupmu sehingga kamu tidak mengatur hidupmu dengan kata lain ya bahasa sehari-hari kalau kamu kepengen melakukan hidupmu aturlah sehingga kamu bisa fokus hanya beribadah kepada Allah subhanahu intinya sebetulnya itu arif nasaka minata minata didir fa maku madihi wairuka angka latakun dihina istirahatkan dirimu dari mengatur dirimu sendiri kenapa karena apa yang sudah Allah atur untukmu tidak perlu lagi kamu mengatur kesimpulannya begini Allah sudah membuat aturan sudah menentukan segala sesuatu tugas kita tinggal melaksanakan Allah menyuruh kita cari uang yang banyak cari uang yang banyak Allah menyuruh kita bekerja kerjakan perintah Allah Allah menyuruh kita solat lakukan solat Allah menyuruh kita ibadah ma'adha ibadah ma'adha a'rah menyuruh kita ibadah huayru ma'adha ibadah huayru ma'adha jadi apa keinginan kita tidak ada lain dan tidak bukan adalah menjalankan perintah Allah maksudnya ya kalau asal keinginan kita berkentangan dengan cara bislam itu artinya kita sudah membuat pengaturan untuk diri kita sendiri dan tidak tumbuh terasa pengaturan Allah mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini subhanakallahumma wabihamdika ashaju ala ilaha ila anta ashajiru wa'atuhu ilaih wa'afaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati